Satisfactory adalah sebuah game yang dikembangkan oleh Kofi Stain Studios. Sebuah studio game yang berbasis di Swedia yang sebelumnya telah mengembangkan beberapa game bernama seperti Sanctum, Goat Simulator, Deep Pro Galactic, dan Valheim. Pada 19 Maret 2019, Kofi Stain Studios merilis Satisfactory dalam tahap early access. Hingga Agustus 2024, waktu di mana video ini dibuat, Satisfactory masih dalam tahap early access. Namun Kofi Stain Studios juga telah mengumumkan tanggal rilis full startionnya, yaitu pada 10 September 2024, kira-kira dalam waktu 2 minggu setelah video ini dibuat. Satisfactory adalah game dengan genre 3D, First Person, Open World Exploration, Combat, dan Factory Building Simulation. Namanya sendiri tersusun atas kata Satisfactory yang berarti memuaskan, di mana kata tersebut juga diakhiri dengan kata Factory yang menunjukkan aspek Factory Building di dalam gamenya. Dalam game ini, pemain adalah seorang pionir, sebutan untuk karyawan Fixit Incorporated. Bagai seorang pionir, pemain ditugaskan di planet Message to ABB dengan misi untuk mengekstraksi sumber daya dan mengirimkannya kembali ke headquarters Fixit melalui Space Elevator. Namun, sumber daya yang diperlukan oleh Fixit tidak hanya berubah material mentah. Sebagai pionir, kita perlu mewalahnya menjadi suatu komponen. Nah, tetapi komponen-komponen yang dibutuhkan ini diperlukan dalam jumlah besar, dan terlalu kompleks untuk bisa dibuat secara manual. Inilah letak aspek utama dari game ini, yaitu Factory Building. Kita perlu membangun pabri dan mesin-mesin otomatis untuk mempercepat proses produksi komponen tersebut, menciptakan sistem produksi yang efisien dan struktur. Nah, inilah yang menjadi core gameplay dari Satisfactory. Aspek yang menarik dari game ini adalah kebebasan dalam cara permainnya. Kita dibebaskan bermain dengan serius, membuat pabri yang estetik, rapi, dan efisien dalam input, output, serta penggunaan energinya. Tetapi kita juga bisa bermain santai dengan membuat Factory yang tidak terlalu efisien, tetapi lebih mudah dirancang dan dibuat. Satisfactory sangat menegaskan pentingnya perancangan yang detail dalam membuat suatu proyek. Ketika kita sudah mulai membangun Factory, tetapi ternyata terjadi miskalkulasi, kita akan perlu melakukan banyak sesuaian atau bahkan mengulang pembangunan, yang mana sangat boros waktu. Akibat faktor ini, komunitasnya bahkan membuat kalkulator sendiri untuk membantu dalam merancang sebuah Factory. Di sisi lain, aspek yang menantang dari game ini adalah progression-nya yang lambat, sehingga kita perlu menginfek banyak waktu ketika pemainannya. Untuk sang ilmati kehidupan, contohnya saya, sangat sulit untuk meluangkan waktu untuk memainkan game ini, sehingga ketika bermain, itu tidak terasa adanya progress yang signifikan. Selain itu, game ini juga menjadi sangat stres-susat miskin karena kompleksitas komponen yang perlu dibuat, dan banyak faktor lain yang perlu dibikirkan, contohnya ketersediaan material, energi, likuid, tahu cairan, live products, dan masih banyak lagi. Sekian review dari game ini, terima kasih.